Intro Yang kedua mengenai jiwa seraya. Ini adalah persoalan yang sudah lama sekali, mungkin 10 tahun yang lalu. Problem ini sudah lama. Yang dalam 3 tahun ini sebetulnya kita sudah tahu dan ingin menyelesaikan masalah ini. Tapi ini bukan juga masalah yang ringan. Tapi saya setelah perhatikan Pak Menteri BUMN, kemarin kita juga sudah rapat, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan. Yang jelas gambaran solusinya sudah ada. Kita tengah mencari solusi itu, sudah ada. Masih dalam proses semuanya. Tetapi yang berkaitan dengan hukum, ya ranahnya memang sudah masuk. Kalau itu ranah kriminal ya sudah masuk wilayah hukum. Dan alternatif penyelesaian itu memang masih dalam proses. Kita harapkan nanti segera selesai. Saya yakin, ini Pak, dari berapa bulan Pak? Prosesnya diawali nanti, Pak, dengan restrukturisasi, Pak. Mungkin saya menambahkan, Pak. Sesuai yang diarahkan oleh Bapak Presiden, memang bahwa banyak hal-hal yang di BUMN itu harus direstrukturisasi. Tidak hanya karakata of steel, tapi juga salah satunya juwas raya. Nah, khususnya buat juwas raya sebenarnya kan hal ini sudah terjadi mulai tahun 2006. Tetapi terus 2011 terus meningkat. Nah, karena itu memang proses restrukturisasi yang 8-10 tahun ini pasti memerlukan waktu. Nah, insya Allah dalam 6 bulan ini kita coba persiapkan solusi-solusi yang salah satunya diawali nanti dengan pembentukan holdinisasi pada perusahaan asuransi supaya nanti ada cash flow juga membantu nasabah-nasabah yang hari ini belum mendapat kepastian. Tapi ini yang mesti saya tekankan, restrukturisasi. Jadi prosesnya pasti berjalan. Mungkin itu saja, Pak. Sudah, bukan bilang tapi masih dalam proses ya. Sudah, saya kira sudah siang. Saya tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekarang okeh. Selamat pagi. olutkah merahin. Terima kasih.